Ratusan warga Kristen tewas dan ribuan lainnya terlantar selama aksi anti-Kristen di Ethiopia, Afrika. Laporan tersebut dikeluarkan oleh Barnabas Fan, sebuah lembaga nirlaba yang fokus mengawasi tingkat penganiayaan di berbagai negara. Serangan terhadap warga Kristen Ethiopia diduga dilakukan secara terorganisir dan direncanakan dengan baik. Demikian laporan Barnabas Fan, sebagaimana dikutip situs berita Christian Headlines, Kamis 10 September 2020. Genosida terhadap orang Kristen yang dilakukan oleh kelompok ekstremis ini terus berlanjut di selatan, tenggara dan timur Addis Ababa, kata seorang sumber Barnabas Fan yang tidak disebutkan namanya. Para penyerang diyakini berasal dari gerakan pemuda yang dikenal dengan nama Kiru, dari suku Oromo yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Aksi kelompok ini dipicu oleh kematian Hacalu Hundesa, seorang penyanyi dari suku Oromo yang ditembak mati di Addis Ababa. Sejak itu, aksi pembantaian terhadap warga Kristen lokal dimulai. CBN News melaporkan bahwa aksi tersebut terjadi di beberapa kota di Ethiopia, termasuk Arsinegele, Siwai, Sasemane, Gedep Asasa, dan sejumlah kota lainnya. Enie Cheru berbagi pengalamannya kepada Barnabas Fan. Ia menceritakan bagaimana kelompok tersebut menyerang keluarganya pada bulan Juni silam. Mereka datang ke rumah saya dan mulai mengetuk pintu dengan kasar. Kami mencoba melarikan diri bersama anak-anak melalui jendela, kenangnya. Mereka membakar rumah dan usaha penggilingan gandum saya, tetapi dengan kebaikan Tuhan saya bisa menyelamatkan anak-anak saya dari luka bakar. Suami Cheru, Solomon Belayene, tewas di penggal kepalanya karena menolak untuk meninggalkan iman Kristen-nya. Barnabas Fan melaporkan bahwa aparat kepolisian kurang aktif menangani kasus ini. Bahkan beberapa otoritas lokal justru memberikan bantuan kepada kelompok penyerang dengan membagikan senjata, parang, pedang, dan tombak. Pemimpin gereja ortodoks Etiopia, Abune Henok, mengatakan bahwa kematian Hundesa hanyalah alasan untuk memulai aksi, sebab serangan itu bahkan sudah terjadi sebelum mereka mendengar berita kematian sang penyanyi. Terima kasih telah menonton!